assalamualaikum halo teman-teman di video kali ini aku mau memasak pecel lele sambal terasi ini enak banget sambalnya lele nya gurih kita siapkan bahan-bahannya ya mulai dari meracik lele sampai sambalnya bumbunya bawang putih kunyit Yahe ketumbar dan juga garam kita haluskan dulu ya nah setelah halus seperti ini kita siapkan bahan yang lainnya ada tepung beras dan juga lele di sini saya pakai satu kilo yang sudah dicuci bersih dan dikucuri dengan air jeruk nipis dan diberi garam untuk menghilangkan lendir dan bau amisnya nah dari bumbu yang kita haluskan tadi kita campurkan ke lele nya kita baluri lele nya sampai semuanya terbalur seperti ini lalu kita diamkan sekitar 30 menit sampai dengan satu jam nah disaat mau menggoreng kita taburi tepung berasnya ya tujuannya agar disaat menggoreng minyaknya itu tidak lompat-lompat percikannya dan agar ekornya tetap lurus tidak bengkok nah seperti ini menggorengnya nah coba lihat teman-teman ekornya tidak bengkok kan tetap lurus nah kalau sudah garing dan matang seperti ini kita angkat ya nah sambil menunggu minyaknya ditiriskan dari lele kita siapkan sambalnya disini saya pakai bawang merah bawang putih cabai rawit jeruknya jeruk kunci dan juga tomat terasi gula dan juga garam nah saya goreng dulu lombok bawang merah bawang putih dan tomatnya nah setelah matang kita angkat dan kita haluskan jangan lupa tambahkan terasi gula dan juga garamnya nah kalau sudah halus kita tambahkan bawang merah sekitar 2 siung untuk dihaluskan ini yang bikin enak sambalnya lalu kita kucuri dengan jeruk kunci ini sambalnya enak banget disajikan pakai lalap timun dan kemangi hmm mantap nah kalau sudah siap bisa kita sajikan mudah bukan cara membuatnya jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye